Setelah Anda berhasil login, Anda akan masuk ke dalam dashboard dari SIU. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah klik menu verification. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Anda sudah bisa lanjut di proses pendaftaran. Oke, seperti ini. Lihat. Saya akan klik di verification. Nah, di sini Anda sudah siap untuk mendaftar jika semua status ini berwarna hijau. Jadi, kalau ada salah satu dari status di sini berwarna merah, itu Anda tidak akan bisa lanjut ke proses pendaftaran. Misalkan ada warna merah di bagian sini, business office, maka itu berarti business office belum approve Anda punya pendaftaran. Atau misalkan Anda ada masalah poin, itu tidak akan bisa lanjut di proses pendaftaran. Jadi, semua harus statusnya ini sepertinya berwarna hijau. Oke, kalau sudah seperti ini, Anda bisa lanjut untuk klik di menu di sebelah kiri registration. Registration. Nah, ini harus Anda perhatikan baik-baik. Ini adalah pernyataan bahwa Anda akan mematuhi semua ketentuan dari unklap yang tertira di buku peraturan. Jadi, kalau misalkan Anda klik tidak setuju, Anda tidak akan bisa lanjut. Kalau Anda sudah klik tidak setuju, maka Anda harus buat seru permohonan agar supaya Anda bisa melanjutkan proses pendaftaran. Oke. Jadi, harus pilih setuju. Lalu, di-submit. Nah, setelah di-submit, Anda akan diarahkan ke pemilihan atau kontrak mata kuliah. Jadi, Anda akan memilih mata kuliah di sini berdasarkan kurikulum Anda atau mana mata kuliah yang Anda mau ambil. Anda bisa melakukan pemilihan dengan cara klik, ya. Ini ada pilihan, di-klik berdasarkan mata kuliah yang Anda akan ambil. Nah, bisa saja di sini ada yang tidak keluar. Mata kuliah. Itu tidak keluar karena, pertama, mata kuliah tersebut sudah penuh. Yang kedua, Anda belum ambil mata kuliah perasyaratnya atau produkositnya. Dan yang ketiga adalah memang mata kuliah itu tidak keluar pada semester waktu Anda melakukan pendaftaran. Oke, jadi silakan dipilih ya. Mana mata kuliahnya di centang. Lalu, klik submit. Nah, ingat ya, kalau Anda sudah submit satu kali, itu belum berhasil ya. Anda harus melakukan submit sampai dua kali atau final confirm. Nah, setelah Anda submit, melakukan pemilihan tadi, di sini ada pilihan. Ada pilihan, Anda lihat di sini. Ada dua pilihan. Ada tidak dan ada ya. Jadi, apa bedanya? Kalau Anda pilih, ini pertanyaannya, apakah Anda butuh untuk konsultasi dengan ketua prodi? Kalau Anda butuh konsultasi, Anda pilih ya. Dan mata kuliah yang Anda pilih ini belum akan di-approve. Artinya, ke prodi yang akan approve Anda punya mata kuliah. Jadi, Anda konsultasi, ada mata kuliah yang mau ditambah mungkin, Anda pilih ya. Sehingga nanti akan muncul waiting list di keprodi-an. Tapi, kalau misalkan Anda punya mata kuliah itu sudah ada semua, sudah fix, Anda bisa melakukan, atau Anda bisa pilih menu tidak, ya. Ini dia akan terdaftar otomatis. Oke, Anda akan di-approve otomatis. Oke, misalkan ini pilih yang tidak, akan ter-approve otomatis. Nah, ini yang tadi ya, harus confirm registration. Jadi, tidak cukup sampai di-approve. Oke. Nah, bagaimana cara cek, ini dibilang you are registered already. Bagaimana cara cek bahwa kita sudah terdaftar? Silahkan klik menu di sebelah kiri ini, ya, view schedule. View schedule, lalu Anda pilih semester di mana Anda mendaftar. Kemudian Anda lihat. Nah, kalau sudah ada mata kuliahnya seperti ini, di view schedule, itu berarti Anda sudah terdaftar dan Anda sudah siap untuk berkuliah.